Assalamualaikum rekan-rekan semuanya hari ini kita lagi proses bongkar lobster ini gudang yang ada di daerah tepatnya di kota Banda Aceh barang yang kalian lihat ini, ini salah satu barang dari customer atau supplier kita yang juga berada di daerah kapalipaten kira-kira sekitar 3 atau 4 jam berjalanan dalam pengiriman makanya di baginya pakai kardus tapi kalau misalnya mau pakai kardus atau stereofoam atau bok putih itu juga bisa cuma karena ini dekat hanya beberapa jam jadi pakai kardus itu kardus rokok yang bagus yang besar disesuaikan dengan jumlah barang nah seperti yang kalian lihat ini jadi barang yang dikirim itu ada jenis pasir dan jenis mutiara tapi ada juga kadang-kadang dikirim jenis batu cuma kita menerima semua jenis lobster sih cuma kadang-kadang tergantung daerahnya ada daerah yang memang barangnya banyak jenis mutiara tapi sebagian yang lain cuma ada jenis pasir aja tapi secara keseluruhan kita menerima semua jenis nah seperti yang jenis ini, ini jenis mutiara kalau yang ini jenis pasir kalau ini bambu, itu batu, terus itu pasir lagi dan ukurannya sangat bervariasi tergantung rejeki yang didapat oleh nelayan pokoknya kita terima mulai dari size 23 sampai 1 kg up atau 2 kg up nah disini sebelum kita masukkan ke dalam kolam kita sortir dulu kita bersihkan dulu pasir-pasir yang ada di badan lobsternya terus kita cuci nanti setelah itu baru kita masukkan ke dalam kolam nah ini seharusnya yang bertelur ini nelayan gak boleh nangkap ya ini nelayan masih juga kadang-kadang membawa barang yang bertelur seharusnya itu sudah tidak boleh dan sangat disayangkan sih kalau mereka harus mengambil barang yang sudah bertelur maunya biarkan dia menetas di lautan lepas sana supaya nanti kitanya bisa terus menghasilkan barang tanpa mengalami kepunahan nah ini salah satu kondisi di dalam kolam kita dimana disini ada barang campuran batu, batik 100 kg-an lah lebih kurang tapi jarang kita masukkan semaksimal itu palingan 60-70 kg-an dalam satu petakan kolam gak terlalu padat kecuali kalau memang lagi musim lobster yang berlimpah terus kebutuhan orderan market juga banyak mungkin akan kita upayakan semaksimal mungkin tapi sejauh ini sih standar-standar aja ya untuk kolam jadi buat teman-teman di luar sana yang ada lobster silahkan langsung telepon ke nomor yang ada disini oke oh iya jangan lupa juga untuk memberikan dukungannya pada channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe terima kasih ya pokoknya buat kalian yang serius mau ngirim atau mau jual lobster ke kami langsung telepon di nomor ini dan antar barang ke gudang pembayarannya langsung cash kecuali yang jarak jauh kita transfer hati-hati dengan penipuan di luar sana wassalamualaikum